Intro Dua pemuda diduga bandar narkoba jenis ganja kering jaringan bandar Aceh ini harus digotong petugas badan narkotika nasional Provinsi Jambi karena mengalami luka tembak di bagian kakinya Keduanya dihadiahi timah panas oleh petugas BNN Provinsi Jambi karena berusaha melarikan diri dari kepungan petugas saat melakukan penggerebekan di rumah kontrakan pelaku di kawasan Telanaipura, Kota Jambi Dari dalam rumah tersangka, petugas menyita 8 paket besar yang masing-masing berat 1 kg serta beberapa paket sedang siap jual Tersangka mengaku mendapatkan narkoba dari seorang temannya yang ada di bandar Aceh lewat jalur darat kemudian dikirim secara estafet hingga bisa sampai ke tangannya Kabit Pemberantasan BNN Provinsi Jambi AKBP Malian Ansori mengatakan penangkapan tersangka yang merupakan residipis kambuhan yang baru sebulan keluar dari sel tahanan berdasarkan informasi dari masyarakat jika ada narkoba yang akan masuk ke Kota Jambi dengan tujuan kepada kedua tersangka kemudian telah kita amankan barang bukti berupa 8 paket 1 kg gajah kering kemudian 1 bungkus gajah yang sudah diraci kemudian ada paket kecil dalam bungkus koran 11 biji yang sudah disiap untuk diedarkan kelihatan melakukan perlawanan atau melarikan diri ya sehingga kami terpaksa lakukan penembakan terhadap kedua tersangka yang Pak ini barang bukti yang sama mana pak? Informasinya dari Aceh yang melalui medan dan terus dibawa ke Jambi dan Dedigam ini merupakan residipis kambuhan dia sudah pernah tersangkut berkada pidana yang suruh Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya tersangka yang baru saja bebas seminggu lalu karena kasus narkoba kini harus kembali menekam di balik sel tahanan dan terancam pasal 112 dan 114 tentang narkotika dengan ancaman 20 tahun kurungan penjara Dari Jambi, Andra Rawas melaporkan Terima kasih telah menonton